Halo, ketemu lagi sama gue di Top 5 News. Pekan ini kita udah rangkumin beberapa berita menarik. Oke, kita langsung aja mulai dari berita yang pertama. Sah, Presiden Jokowi resmi melantik Bambang Susantono dan Doni Rahajo sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara. Pelantikan dilakukan di Istana Negara Jakarta hari Kamis, tanggal 10 Maret kemarin. Siapa sih Bambang Susantono dan Doni Rahajo? Bambang adalah pakar di bidang pembangunan infrastruktur, tata kota, dan transportasi. Dulu pernah jadi Wakil Menteri Perhubungan di era Presiden SBY. Sementara wakilnya, Doni, berkecimpung di dunia properti. Ia menjabat sebagai Managing Director of President Office of Sinar Maslen. Nah, mereka akan memimpin proses pembangunan IKN Nusantara dan memimpin persiapan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan keputusan Presiden nomor 9M tahun 2022. Salah satu poin keputusan itu adalah Bambang dan Doni akan mendapatkan fasilitas dan tunjangan setara menteri. Hui, gimana menurut kalian soal berita ini? Lanjut ke berita kedua. Setelah Indraken, sekarang giliran afiliator platform Quotex, Doni Salamanan, telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Bares Krim Polri. Terkait kasus dugaan penipuan dan tindak bidana pencucian uang. Melalui binari option. Pria yang juga dijuluki Crazy Rich Bandung itu diduga memiliki saldo rekening senilai 532 miliar. Gokil! Doni diduga kuat membuat janji manis saat mempromosikan Quotex. Ternyata gak pernah ada anggota yang menang saat bermain di platform ini. Doni Salamanan perancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Ia melanggar beberapa pasal. Nih. Nah, buat teman-teman, jangan mudah terjuruh bisnis dengan keuntungan yang fantastis. Pastikan platform dan bisnis usaha terdaftar di OJK. Gimana menurut kamu? Nah, di berita ketiga, pada Selasa, tanggal 8 Maret kemarin, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumpulkan sejumlah pejabat negara untuk ikut melaporkan surat pemberitahuan tahunan atau SPT pajak di kantor pusat Dirjen Pajak. Nah, di kesempatan itu Sri Mulyani sedikit bercanda ke Menko Luhut. Katanya Menko Luhut merupakan Menko paling tajir di Republik ini. Apa iya tajir? Ayo, gue aja kelihat LHKPN Luhut Binsar Pancahitan. Wih, fantastis ya. Wajar dong kalau bayar pajak 35%. Gimana menurut lo soal berita yang ini? Di berita keempat, pemerintah pelan-pelan lagi melakukan pelonggaran mobilitas masyarakat selama masa transisi menuju endemi COVID-19. Menurut Kemenkes, sejak akhir Februari lalu, jumlah kasus konfirmasi positif COVID-19 dan positivity rate di kota-kota besar yang padat penduduknya terus mengalami penurunan. Tingkat keterisian rumah sakit di Jawa dan di luar Jawa juga masih terkendali. Nah, atas penurunan jumlah kasus itulah, pemerintah telah resmi mengeluarkan aturan terbaru terkait perjalanan domestik Indonesia yang berlaku untuk moda transportasi darat, laut, dan udara. Pertama, pelaku perjalanan domestik dengan transportasi udara laut maupun darat yang sudah melakukan vaksinasi dosis kedua dan lengkap sudah tidak perlu menunjukkan bukti tes antigen maupun PCR negatif. Bahkan, pemerintah berencana membebaskan pelaku perjalanan luar negeri pada 1 April 2022. Saat ini pemerintah tengah melakukan uji coba pembebasan karantina di Bali. Nah, Luhut Binsar Panjaitan memastikan bahwa kebijakan tersebut diberlakukan dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari para ahli. Luhut menegaskan, kebijakan pemerintah diambil dengan tetap mempertimbangkan aspek kehatian. Menurutnya, ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mempersiapkan transisi dari pandemi ke endemi. Nah, kalau kalian lihat, sekarang komuter lain Jabodebek juga udah nggak lagi ada jaga jarak. Event-event olahraga udah banyak digelar di mana-mana. Tapi, walaupun sudah ada aturan yang dilonggarkan, tetap ingat protokol kesehatan ya. Pakai masker dan rajin cuci tangan. Gimana menurut kamu soal berita yang ini? Oke, di berita terakhir, hari Rabu, tanggal 9 Maret kemarin, Mahkamah Agung mengurangi hukuman penjara mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edi Prabowo. Sebelumnya, masa hukuman Edi Prabowo 9 tahun penjara. Kemudian, dikurangi menjadi hanya 5 tahun saja. Alasannya apa ya? Nah, ada sejumlah hal yang dipertimbangkan Majelis Kasasi sebagai dasar pengurangan fonis. Majelis Kasasi yang terdiri dari Sosian Sitompul selaku ketua, serta Gazal Basaleh dan Siminta Sibarani sebagai anggota, menilai Edi Prabowo sudah bekerja dengan baik dan memberikan harapan besar kepada masyarakat, khususnya nelayan. Nah, peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Kurnia Ramadana, menilai alasan pemotongan masa hukuman Edi Prabowo itu sebagai sesuatu yang absurd. Menurut Kurnia, hukuman 5 tahun sangat janggal. sebab hanya 6 bulan lebih berat dibandingkan dengan staff pribadi Edi Amiril Mukminin. Gimana kalau menurut kamu soal berita yang ini? Beri komentar kamu di bawah ya. Jangan lupa subscribe dan share video ini. Gue Bandung Moulana pamit, sampai ketemu minggu depan.